Wantan pengurus pondok pesantren Al Zaitun, Ken Sotiawan, membongkar nasib para wali santri yang menyekolahkan anak mereka di ponpes tersebut. Ia mengatakan banyak para wali yang merasa gila, stres, hingga depresi. Hal itu imbas adanya doktrin menyimpang yang disampaikan ponpes tersebut kepada para wali. Hal itu disampaikan oleh Ken Sotiawan selaku pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Krisis Center pada minggu 18 Juni 2023. Ken mulanya membongkar bobrok dari pondok pesantren tersebut. Ia mengatakan bahwa uang infak yang masuk ke dalam pondok pesantren masuk ke rekening milik pemimpin Al Zaitun, Panji Kumilang. Hal itu menurut Ken sudah menyalahi adanya aturan hukum. Lebih lanjut, Ken juga menyebut bahwa para wali santri banyak yang merasa depresi, stres, bagian gila. Ia mengatakan hal itu disebabkan adanya doktrin yang menyimpang dari ponpes itu. Ken menyebut bahwa 80% santri dari ponpes tersebut yang orang tuanya merupakan anggota NII. 20% sisanya merupakan korban dari promosi Al Zaitun. Terlebih untuk masuk sebagai anggota santri membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara ada subsidi khusus dari ponpes tersebut jika memang anggota dari NII. Ken pun meminta kepada pemerintah untuk turun tangan langsung menangani kasus ini. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyimpangkan di sana, hati yang terstres, depresi, bagian gila. Karena mungkin digizali dengan masalah doktrin, dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Termasuk karyawan, muaduh, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun. Yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahin ke sana. Anak ini nakal mungkin juga sebelumnya ke pesantren. Karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya Dedi Al Zaitun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!